Hai, halo teman-teman, welcome back again to my channel and welcome to this video Good morning, jadi pagi ini walaupun hujan, walaupun hektik disini Gue tetap memaksakan diri untuk bikin video Karena soon gue bakalan keluar kota lagi Karena bakalan ada event Mudah-mudahan sih bisa nge-vlog ya Mudah-mudahan bisa nge-vlog Terus ya dan sebagainya Nanti gue bakalan sharing ke kalian Seperti mungkin kemarin kalian udah liat Gue nge-vlog pada saat gue treatment wajah gue Dan sampai dengan saat ini gue belum menggunakan make up Karena ya disayang-sayang aja gitu mukanya Udah treatment ya kan, lagi perawatan Kalau misalkan kalian liat ini merah-merah Ya itulah ya Di bagian atau di beberapa bagian ya Karena memang muka gue sekarang beginilah keadaannya ya teman-teman Kalau tadi merah disini ternyata lipstick Dan gue lagi pakai lipstick dari MAC Yang nomornya 608, mer Terus untuk mata Sama seperti video kemarin juga Gue pakai dari Picnic by the Sunset Clio Ya warna tertua warnanya yang gue pakai Terus kemudian selain itu pakai mascara Terus brow-nya pakai gue Mascaranya yang Mascara yang zaman bahagia lah yang dari Thailand Itu yang bikin lengthening gitu ya Terus apa eyeliner-nya pakai Hyper Sharp Hyper Sharp Liner Dari Maybelline Oke itu aja yang gue pakai Terus untuk di waterline gue pakai eyeliner Warna hitam dari Artisan Pro Ya if I'm not mistaken ya Kurang lebih itu semua yang gue pakai Skincare Masih Pakai toner ini Ya takutnya kalian nanyain ya Update Untuk skincare gue Pada saat muka gue Kalau habis perawatan kan Nggak boleh dulu pakai apa-apa kan Jadi gue pakai ini Terus Untuk boost Semua Serum gue pakai Phyto Power Essence Dari Bio Beauty Lab Terus Serum gue lagi coba untuk Ngilangin semua bokas-bokas jerawatnya Ini Skin Tific Sim White Jagoan gue banget Moisturizernya nanti kita bahas Ya di video Sekarang Oke Di video sekarang Terus untuk Sunblock Karasan Well oke Kita bakalan langsung aja Jadi videonya Kali ini adalah Video Haul Oke Karena sudah Awal bulan Maret Gitu kan Kita bakalan sharing aja Haul Dan langsung Ke nomor satu Supaya gue bisa Simpen Produknya Satu ini Teman-teman Nih Mudah-mudahan kalian bisa lihat Jadi Blouse gitu Warna Merah Atau marun ya Tepatnya ya Teman-teman Kelihatan gak sih Stay with me Oke Teman-teman Ya Jadi Untuk baju merahnya Seperti itu Kurang lebih Mudah-mudahan sih Sudah cukup jelas Bisa terlihat Sama kalian Terus produk Apa lagi Yang gue beli Salah satunya Adalah ini 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 A van Thermal Spring Water Gue beli ini Karena Wajah gue Lagi bener-bener Sensitif banget Semenjak Gue Apa namanya Kemarin Facial Terus Udah gitu Jerawatnya Langsung keluar Semua Ya sengajalah Gak apa-apa Karena Udah lama banget Biasanya gue Kalau facial itu Seminggu sekali ya Facial di rumah ya Teman-teman Jadi gue Tidak pernah Melakukan facial Di luar rumah Gitu Karena Gue yang Tau banget Dan ngerti banget Gimana caranya Ngeluarin komedo Yang ada di atas Pulit wajah gue Ini berhubungan Dengan yang tadi Gue bilang Bahwa gue Cuma pake toner Moisturizer Gitu kan Terus Pake serum Nah ini dia Produk Ininya Ya teman-teman Produk Moisturizernya Yang gue Lagi Pake Saat ini Salah satunya Dari The Alba Ampule Balm Karena kebanyakan Gue di Protes Kalau bilang Balm Balm Karena kalian mungkin Gak denger LM nya Disangkanya Balm Bukan Balm Tapi Balm Oke Ampule Balm Dari The Alba Ini Yang Namanya White Travel Anti Wrinkle Cream Ya Karena Udah Mulai Banyak Penyusutan Penyusutan Di wajah Terus Udah Gitu Akhirnya Ada Wrinkle Gitu Jadi Gue Lebih Memilih Untuk Mulai Merawat Wajah Gue Ke Edging Terima Untuk Perawatan Wajah Ini Ampule Balm Exquisite Exquisite Banget Ya Temen Temen Ya It's So Gorgeous And Beautiful Jadi Di dalamnya Itu Dia udah Kayak Tempat Begini Ya Cakep Terus Kemudian Ada Sepatulanya Tuh Gini Ya Dipasangnya Seperti ini Disimpen Pokoknya Cakep Banget Jadi Pada Saat Gue Beli Bikin Semangat Gitu Ya Untuk Pakainya Nah Selain Dari The Alba Kalau Misalkan Kalian Berfikiran Untuk The Alba Ini Mahal Ya Karena Harganya Berapa 500 Lebih Untuk The Alba Dan Honestly Gue Udah Nyoba Dia Thick Cream Banget Jadi Untuk Pakainya Sedikit Aja Temen Temen Ya Segitu Dulu First Impression Jadi Supaya Kalian Penasaran Balik Lagi Kesini Untuk Lihat Nanti Review Seperti Apa Nah Untuk Versi Yang Terjangkau Walaupun Dua Duanya Memang Bukan Produk Dalam Negeri Ya Temen Temen Untuk The Alba Ini Dari Korea Terus Gue Bisa Kasih Pilihan Lain Ya Yaitu Dari Skintific Dan Honestly Gue Udah Coba Terus Ini Juga Cakep Gitu Untuk Packaging Tapi Tidak Se Luxury The Alba Yang Tadi Ya Temen Temen Walaupun Sama Sama Di Cover Dengan Baik I don't know Apakah Dia Mengharuskan Produknya Itu Seperti Ini Gue Juga Tau Ya Karena Untuk Skintific Tidak Terlalu Maka Kalau Kalian Penasaran Cari Cek Skintific ID Atau Skintific Indonesia Tiktok Ini Bukan Endorse Oke Temen Jadi Kalau Skintific Yang White Travel This Is Unique Very Very Unique And Beautiful Also Walaupun Harganya Itu Murah Jadi Pertama Kali Gue Lihat Itu Dia Produknya Lucu Banget Kenapa Gue Bilang Lucu Karena Di Tuh Di Official Store Itu Dia Gambarnya Kan Cakep Kalian Lihat Aja Gambarnya Ini Belum Gue Buka Semuanya Karena Honestly Gue Nyobain Ini Satu Kali Terus Pada Saat Gue Lihat Ternyata Cakep Banget Dalamnya Gitu Kan Mama Langsung Terheran Heran Bagus Terus Gue Pengen Banget Bisa Sharing Sama Kalian Dan Kasih Lihat Kalian Betapa Cantik 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 Si Travel Moisturizer Yang Dari Ini Ya Teman Teman Jadi Dalamnya Cakep Banget Ya Pada Saat Gue Buka I Thought Itu Bentuknya Begini Itu Dia Cuma Kemasan Aja Jadi Di Dalamnya Ya Udah Putih Biasa Eh Tapi Ternyata Di Dalamnya Pun Ya Dia Berupa Butiran Butiran Yang Disimpen Di Dalam Gel Seolah Seperti Itu Ya Jadi Secantik Itu Terus Rasanya Setelah Gue Pakein Dia Itu Cepet Banget Meresap Ke kulit Gue Ya Teman Teman Terus Kemudian Selain Dia Gampang Meresap Dia Itu Nggak Ada Lengket Sama Sekali Ya Karena Memang Gampang Meresap Untuk The Alba Ini Juga Memang Gampang Meresap Cuman Bedanya Dia Lebih Tebel Ya Untuk Rasa Di Atas Wajah Gue Gitu Itu Perbedaannya Ya Teman Teman Jadi Kita Simpen Dulu Si Kedua Moisturizer Cantik Ini Oke Terus Kemudian Yang Berikutnya Adalah Produk Yang Gue Beli Ini Dari Hana Sui Yang Baru Ya Teman Teman Jadi Hana Sui Keluarin Produk Cushion Baru Ini Produk Hana Sui Jadi Jaguan Gue Banget Ya Karena Pada Saat Dipakai Wajah Itu Coverage Tinggi Banget Ke Satu Walaupun Nomor Satu Lebih Kayak Terlalu Gelap Masih Di Atas Kulit Wajah Gue Atau Untuk Semua Complexion nya Tapi Sekarang Hana Sui Kayak Mengeluarkan Warna Baru Jadi Ada Satu Dua Tiga Ada Warna Ivory Atau Apa Atau Apa Jadi Warnanya Ngacak Karena Dia Mungkin Tidak Memperbarui Warna Atau Nomor Dari Warnanya Jadi Enggak Di Perbarui Keseluruhannya Cuman Ditambahin Ada Warna Lain Ini Yang Lama Terus Ini Yang Soul Mat Yang Baru Yang Gua Punya Classy Ivory Harganya Sama Murah Juga Untuk Yang Baru Masih Terjangkau Terus Udah Gitu Yang Gue Lakukan Adalah Gue Pesen Di Shopee Suami Dan Pesen Di Shopee Gue Jadi Gue Punya Dua Ya Produk Yang Sama Yaitu Dua Duanya Iya Yang Tadi Itu kan Ya Basar Si Cal Fet Jadi Untuk Iritasi Ya Segala Macem Terus Kemarin Mungkin Gak Tau Ya Udah Masuk Atau Belum Di Hall Gue Beli Juga Dari La Rose Posay Yang Lotion Nya Atau Yang Krim Laya Yang Biasa Ya Temen Temen Ya Jadi Ini Gue Beli Ini Jadi Dari Aven Ada Dua Terus Kemudian Apa Lagi Ya Dari Skin TV Beli Lagi Dua Ya Karena Gak Mau Keabisan Dan Tidak Mau Membiarkan Wajah Ini Tersorot Oleh UV Yang Bikin Muka Gue Nanti Jadi Unchill Terus Kemarin Mana Produknya Kok Gak Ada Ini Dia Sempet Gue Udah Beli Ini Dari Lama Banget Ya Temen Temen Dan Tidak Menyadari Istilahnya Ya Udah Karena Udah Gak Pernah Jerawat Kan Jarang Banget Nah Kemarin Pada Saat Muka Gue Jerawat Semua Ini Jadi Lagi Jadi Jadi Gitu Gue Inget Gitu Oh Iya Gue Punya Acne Patch Gitu Dan I Thought Bahwa Acne Patch Ini Hanya Untuk Nutupin Aja Supaya Jerawatnya Gak Terlalu Kelihatan Supaya Kita Masih Bisa Pake Makeup Dan Gak Terlalu Kentara Gitu Ya Mentering Banget Merah Gitu Kan I Thought Seperti Itu Ya Temen Temen Ah Sorry Ini Gue Harus Bersihin Dulu Pake Eyeshadow I Thought Seperti Itu Tapi Ternyata Dia Fungsinya Juga Untuk Kayak Ada Mengobatinya Karena Ada Kandungan Salicylic Acid Kalau Dari Braily Jadi Akhirnya Gue Beli Dari Acne Way Ultra Thin Acne Patch Jadi Sengaja Gue Beli Lagi Kenapa Karena Ternyata Untuk Braily Ini Gue Belinya Yang Untuk Malam Jadi Untuk Malam Itu Dia Lebih Tebel Kalau Untuk Pagi Atau Siang Itu Lebih Tipis Dan Bener Enak Banget Jadi Kemarin Itu Ini Kalian Bisa Lihat Udah Tidak Terlalu Merah Jadi Cepet Banget Sembuh Kalau Menurut Penampet Gue Terus Kemudian Dari Babi Brown Gue Punya Ini Intensive Serum Foundation Sama Shear Finish Loose Powder Jadi Beli Ini Dapat Ini Biasa Harganya Mihil Sai Terus Kemudian Punya Ini Stippling Brush Karena Gue Pengen Banget Nyobain Tekniknya Marie Phillips Yang Muanya Highly Bieber Blablabla Segala Macem Gitu Ya Pokoknya Pengen Banget Nyobain Mudah Mudah Ini Nggak Kelewat Kelewat Ya Produk Apa Aja Yang Gue Punya Gitu Kan Atau Yang Baru Baru Nah Terus Selain Itu Gue Punya Cute One Plus Uda Perfum Ada Woman In Black Sama Men In Black Woman In Black Sama Men In Black Jadi Ini Adalah Kedua Produk Yang Dimiliki Oleh Adik Gue Ya Teman Kedua Produk Kedua Barang Dari Satu Kedua Produk Kedua Produk Dari Satu Brand Namanya Sinar Sinar UV Gitu Ya Jadi Gue Juga Beli Lagi Sunblock Ini Dari Rose Allday Don't Forget Sunscreen Dia Udah Broad Spectrum I love It Jadi Untuk Yang Ini Dia Bener Bener Sangat Amat Jelas Detail Mengenai Informasinya Dia Udah Broad Spectrum Jadi Kalau Ada Tulisan Broad Spectrum Itu Berarti Dia Sudah Bisa Melindungi Kulit Kita Dari Sinar UVA Dan UVB Karena Kebanyakan Selain Dari Kadang Ya Dibilangnya Ada Sunscreen Dia Nggak Tulis SPF Satu Itu Walaupun Kadang Ditulis SPF Tapi Nggak Jelas Juga Ada Cuma Tulisan SPF 50 Misalkan PA Cuma 2 Atau Cuma 3 Sayang Banget Pada Satu Brand Mengeluarkan Produk Yang Udah SPF Tinggi 50 Tapi PA Cuma Sedikit Karena Untuk Keluar Rumah Kalau Gue Mempercayakan Kulit Wajah Gue Untuk Menggunakan Sunscreen Yang PA Sudah Plus 4 Kali Ini Plus Broad Spectrum Berarti Dia Sudah Bisa Melindungi Kulit Kita Dari Sinar UVA Dan UVB Lengkap Banget Rose All Day Wow Nice Good Job Terus All Day Terus Karena Kemaren Yang Made For Make Up Terlalu Gelap N2 Kayaknya Gue Beli Lagi Yang N1 Terus Gue Beli Yang W1 Penasarannya Pengen Punya Yang Dari Made For Make Up Yang Bener Bisa Dipakai Untuk Harian Banget Walaupun Sekarang Belum Bisa Pakai Teman Teman Terus Dari Luxe Crime Gue Beli Refill Karena Kemaren Ternyata Cushion Gue Udah Habis Yang Gue Punya Jadi Sengaja Banget Ini Gue Beli Cushion Secinta Itu Jadi Setelah Bertahun Tahun Tidak Pakai Pas Pakai Lagi Ternyata Oh Iya Gue Baru Ingat Ternyata Bagus Jadi Akhirnya Gue Beli Lagi Teman Teman Ini Luxe Second Skin Luminous Cushion Warna Yang Honey Terus Kemudian Ini Aduh Berat Sorry Banget Teman Teman Kemudian Gue Beli Ini Ini Itu Udah Free Jadi Dia Included In this Package Ya Teman Teman Jadi Gue Beli Tempat Buat Laptop Gue Ini Satu Dia Kasih Tempat Untuk Charger Jadi Tinggal Dimasukin Chargernya Kesini Tuh Jadi Rapih Gitu Teman Teman Terus Ini Untuk Tempat Apa Namanya Mouse Ya And Then Selain Itu Ini Tempat Laptopnya Seperti Ini Jadi Dia Itu Udah Bisa Kayak Dia Udah Ada Ini Ya Teman Teman Udah Ada Pegangan Atau Bisa Di Bawa Gitu Ya Jadi Pada Saat Kalian Pegi Pegi Itu Dibawa Kayak Gini Cuman Ini Cerem Banget Takut Putus Ya Terus Bentar Jadi Pada Saat Dipakai Itu Dia Bisa Dibuka Begini Ya Ini Untuk Mausnya Kita Ngapain Set Set Gitu Ini Untuk Nyimpen Laptopnya Nanti Gitu Tuh Jadi Praktis Banget Tinggal Bawa Tempatnya Udah Ada Ininya Gak Bakalan Takut Laptopnya Nanti Ke Apa Namanya Ke Keser Geser Gitu Loh Ke Gesek Jadi Apa Namanya Jadi Lecet Gitu Karena Kalau Gue Bener Bener Hati 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 Untuk Nyimpen Laptop Sesayang Itu Karena Gue Tau Harganya Mahal Dan Untuk Dapetin Uangnya Juga Susah Terus Ini Salah Satunya Yang Gue Beli Teman Teman Oke Aduh Silo Ini Macbook Pro Yang Apa Gue Lupa M Berapa M1 M1 Pro Teman Teman Tuh Kayak Gini Yang 14 Inch Oke Itu Yang Gue Beli Jadi Kemarin Kalau Mungkin Gue Pernah Kasih Tau Nggak Sih Ke Kalian Bahwa Gue Harus Ke Jakarta Terus Mata Gue Sakit Gara Gara Pake Clio Yang Glitter Glitter Itu Ya Inilah Hasilnya Oke Terima Kasih Suami Tercinta Atas Jasa Jasanya Oke Terus Kemudian Gue Beli Sebentar Teman Teman Gue Takutnya Ada Yang Belum Share Disini Jadi Biar Sekalian Ini Teman Teman Ini Gede Banget Tuh Jadi Kemarin Itu Gue Diingetin Sama Dian Maharani Bahwa Ini Tau Nggak Tau Kak F Nggak Gitu Kan Ya Teman Teman Jadi Dari Kak F Itu Gue Kemarin Dikasih Tau Ya Kan Sama Dian Maharani Ini Eyeshadow-nya Bagus Loh Gini Terus Gue Yang Soto Gitu Iya Gue Udah Pernah Sering Lihat Tapi Gue Lihat Dimana Ya Bener Bener Lupa Banget Tentang Kak F Ini Dan Gue Bilangnya Ke Dian Bahwa Gue Ngeliat Dia Di Mall Boong Ternyata Gue Ngeliat Kak F Ini Di Shopee Jadi Makanya Itu Gue Bingung Jadi Gini Loh It Seems Like Gue Udah Bener Bener Familiar Sama Si Kak F Ini Gitu Kan Kayak Udah Ya Gue Tau Kak F Gitu Kan Tapi Dimana Ya Gak Ngerti Dan Gak Ada Memori Gue Untuk Gue Tau Kak F Ini Dimana Gitu Tapi Ternyata Pas Gue Ingat Ingat Lagi Gue Tahunya Dari Shopee Bukan Ketempatnya Langsung Dan Gue Gak Pernah Tau Bahwa Kak Kavi Itu Ada Langsung Kalaupun Ia Ada Langsung Sepertinya Gue Cuma Ngeliat Ya Udah Gitu Kan Cuma Selewat Doang Sotoy Gue Jadi Kemarin Pada Saat Gue Habis Treatment Wajah Gue Ke Zap Itu Gue Jalan Jalan Dulu Nah Pas Gue Ngeliat Kak Kavi Ya Udah Langsung Masuk Tak Kadinya Namanya Cewek Yang pertama Ini yang Gampang Dulu Aja Jadi Dari Kemarin Gue Pengen Langsung Kasih Tahu Ke Kalian Karena Itu Akhirnya Biasalah Gue Sekarang Kayaknya Gak Bisa Menahan Laper Gue Satu Terus Ulu Hati Gue Lagi Sakit Terus Jadi Akhirnya Kalau Laper Gue Makan Aja Gitu Gak Gak Ada Honey Butter Panayano Stick Ya Dari Sana Terus Kemudian Gue gak berani Bongkar Ini Ya Kan Tapi Ya Itu Karena Laper Tengah Malem Akhirnya Gue Bongkar Tapi Harus Share Sama Kalian Dimasukin Lagi Plastiknya Terus Kemarin Ada Dua Lagi Yang Toricara Gak Kemasukin Kebuang Ya Teman Teman Jadi Ada Ini Sama Yang Toricara Terus Kemudian Beli Tisu Gak Ada Kerjaan Tepatnya Teman Teman Beli Tisu Ini Karena Cakep Cakep Tempatnya Jadi Pada Saat Mau Masuk Ke Kasir Itu Ada Segala Macem Godaan Pinter Banget Orang Pinter Banget Kurang Asem Terus Beli Bando Ini Karena Gue Berfikiran Kadang Kadang Kok Gue Perlu Bando Ya Gitu Kan Yaudah Pas Disana Ada Beli Weh Gitu Kenapa Enggak Gitu Kan Ya Tapi Kadang Gue Gak Suka Bando Bikin Rambutnya Jadi Berubah Gitu Bukan Ngebentukin Itu Yang Gue Gak Suka Teman Teman Ya Makanya Gue Lebih Seneng Jedai Ya Tuh Cakep Gak Tapi Jadi Berlebihan Gak Sih Jadi Kayak Lebay Gitu Ya Gak Sih Satu Ini Bando Terus Ada Dua Ternyata Gue Beli Teman Temannya Bando Sama Yang Ini Terus Tuh Warna Ungu Handmade Wow Nice Tapi Handmade Mana Kelihatan Ramai Gak Sih Coba Gue Mau Buka Ih Cakep Ya Tuh Ah Cakep 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 Bagus Oke Next Gue beli Puff Untuk Mandi Ini harganya Gak tau Gue lupa 70 ribu Atau Berapa ya Gue lupa Gue lupa Maaf banget Next Makanan lagi Beli Pranzel Karena waktu Pas ke Jerman Gue inget Enak banget Oh iya ya Gue pernah beli Pranzel yang sepertinya Itu enak banget Gue gak tau Tapi ini Rasanya gimana Nanti kita coba Bareng-bareng aja ya Temen-temen ya Bagaimana Menurut kalian Kita bakalan coba Terus Gue punya Hairdrying Cap Ya Seperti biasa Gue Ter Apa ya Tercinta-cinta Tergile-gile Sama Hairdrying Gitu Karena Untuk Gue Dia lebih Ke Mempermudah Untuk Mengeringkan rambut Gue Satu Yang kedua Pada saat dipakai Ke kepala Dia gak bikin Gue Berat Gitu ya Kepalanya ya Maaf banget Kalau keteknya Kelihatan ya Terus udah mulai tumbuh Ya udahlah ya Itulah yang harus kalian terima Apa adanya Terus beli Kapas Ini 100% Kapas Dia bilang Oke We'll see ya Apa bedanya Gitu Kalau menurut pendapat gue sih Gak ada bedanya 100% Atau 200 Atau berapa Gak ngerti Oke Terus ini Tricks Kimchi Baked Frips Apa ini ya Gak ngerti Pokoknya makanan Gitu Nanti kita coba ya Teman-teman ya Dan kalau misalkan Kalian penasaran Balik lagi Atau kesini ya Ke channel ini Supaya tau Aduh mami jatuh Supaya tau Ya kan Oke Eh jatuh lagi Jatuh lagi Terus ini Gue beli Deep Cleansing Oil Akita Akita Hachi Yellow Tea Ya Ini coba kita buka deh Teman-teman Oke Seperti ini Makeup Remover Nourishing Gentle Cleansing Oil Wow Nice Oh cakep banget ya Oh Bagus Akita Hachi 2025 Expired Redate Ih lucu banget Kemasannya Aku suka Gemoy Nanti mau beli lagi Mau coba lagi yang lain Maksudnya Apa namanya Varian lain Gitu ya Terus Udah mau habis Ini Karena gue penasaran Dan I think Ya mulai Abis ya Produk alis Gue ya Jadi gue beli beberapa Produk alis Dari Kakavi Ini yang dari Yunars Apa ini namanya Eyeliner Oke Ntar aja lah ya Bukanya Dari Uni Ini Brow Cara Terus Eyebrow Pencil Dari Yunars Jadi sepaket Ini Yunars Terus What else Babrea Precisely Styler Eyebrow Pencil Jadi gue beli 2 Babrea Itu That's all Temen-temen Itu segitu aja Udah 770 Sekian Pokoknya hampir 800 ribu lah ya Itu cuma kayak gitu doang ya Oh my god Mendingnya Ampun gitu ya Oke temen-temen Jadi itu semua produk-produk Yang bisa gue sharing Di video haul Saat ini Mudah-mudahan sih Bermanfaat Dan mudah-mudahan sih Kalian jadi penasaran gitu ya Terus jadi balik lagi Kesini Itulah Alasannya Kenapa gue bikin haul video Karena gue pengen sharing ke kalian Produk apa aja yang gue beli Dan bikin kalian penasaran Jadi kalian balik lagi ke channel ini Oke Sampai disini dulu ya temen-temen Mudah-mudahan sih bermanfaat Mudah-mudahan kalian suka Dan jangan lupa untuk like Comment, share And subscribe ke channel ini Sampai ketemu lagi di video gue yang lainnya Bye-bye Oh Sampai jumpa